Ibu kota negara merupakan pusat administrasi yang berfungsi sebagai jantung aktivitas politik, dan biasanya sebagai pusat ekonomi suatu negara. Status sebagai ibu kota ditetapkan berdasarkan konstitusi atau undang-undang. Ada banyak ibu kota negara di dunia yang memiliki nama yang unik, yang mungkin dipilih untuk mewakili tempat, budaya, atau bahkan nama seseorang. Dalam beberapa kasus, ada beberapa ibu kota negara yang memiliki nama yang sama dengan nama negaranya. Kali ini kami akan membahas mengenai negara-negara yang memiliki nama yang sama dengan ibu kotanya. Ada negara-negara yang memiliki nama sama persis dengan nama ibu kotanya, dan ada negara yang memiliki nama sangat mirip dengan nama ibu kotanya. Inilah negara-negara yang memiliki nama yang sama persis dengan nama ibu kotanya. Luxembourg Luxembourg terletak di sebelah utara Perancis, yang mencakup area seluas 2.589 km persegi dan memiliki jumlah populasi sebanyak 650.000 jiwa. Ibu kota negaranya, kota Luxembourg, terletak di wilayah selatan negara ini, di mana Sungai Petrus dan Al-Zed bertemu. Seluruh wilayah metropolitan adalah rumah bagi sekitar 180.000 orang. Selain menjadi ibu kota politik Luxembourg, kota ini juga merupakan pusat perbankan dan keuangan negara. San Marino San Marino terletak di wilayah utara Italia, di mana lokasi negara ini terkurung oleh daratan Italia. San Marino hanya memiliki area seluas 61,2 km persegi, dan memiliki jumlah populasi sekitar 33.600 individu. Ibu kota San Marino adalah kota San Marino, yang dihuni oleh 4.200 penduduk. Kota San Marino terletak di puncak tertinggi di negara tersebut, yang memiliki ketinggian 2.457 kaki di atas permukaan laut. Perekonomian San Marino bergantung pada pariwisata, ekstraksi batu, dan penjualan perang kopos. Vatikan Vatikan atau kota Vatikan adalah negara otonom yang terletak di tengah kota Roma, Italia. Negara ini hanya memiliki luas 0,45 km persegi dan memiliki jumlah populasi yang hanya sekitar 1.000 jiwa. Dengan ukuran sekecil ini, negara dan kota menempati area yang sama, dan karena hal itulah memiliki nama yang sama juga. Kota Vatikan terkenal sebagai Rumah Paus, Kepala Gereja Katolik Roma. Negara kota ini menerima sejumlah turis dan peziarah religius setiap tahun. Vatikan juga merupakan rumah bagi Kapel Sistina dan Basilika Santo Petrus. Monaco Seperti Vatikan, Monaco juga dianggap sebagai negara kota. Negara ini terletak di French Riviera di sepanjang Laut Mediterania. Negara ini memiliki total luas hanya 2,02 km persegi dan memiliki populasi 38.500 individu. Hal ini menjadikan Monaco sebagai negara otonom terpadat di dunia. Kotanya juga dikenal sebagai tujuan populer bagi para pelancong kaya, dan merupakan rumah bagi industri perjudian dan kasino yang besar. Meski terletak di Eropa, Monaco bukan anggota Uni Eropa. Andorra Andorra terletak di pegunungan Pyrenis, sebelah utara Katalonia dan selatan Perancis. Negara ini mencakup area seluas 467,6 km persegi, yang menjadikannya negara mikro, dan memiliki populasi 77.500 jiwa. Ibu kota Andorra adalah Andorra La Vela, yang berpenduduk 22.256 jiwa. Kota ini terletak di ketinggian 3.356 kaki di atas permukaan laut. Perekonomian nasional negara ini bertumpu pada pariwisata, khususnya resorski. Jibuti Negara ini terletak di tanduk benua Afrika, memiliki luas wilayah 23.200 km dan populasi sebanyak 958.000 jiwa. Ibu kotanya adalah kota Jibuti, yang terletak di daerah pesisir Jibuti di Teluk Tajoura. Kota Jibuti memiliki populasi sebesar 600.000 jiwa, yang merupakan 54 persen dari jumlah penduduk negara ini. Guatemala Guatemala terletak di Amerika Tengah, yang merupakan wilayah dari benua Amerika Utara. Dengan memiliki populasi sebesar 17,7 juta jiwa, Guatemala adalah negara dengan penduduk terbesar di Amerika Tengah dan terbesar ke-11 di benua Amerika. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah kota Guatemala, yang merupakan kota terbesar di Amerika Tengah, dengan populasi sebesar 1 juta jiwa. Kuwait Terletak di wilayah Asia Barat di ujung Teluk Persia, negara ini berbatasan dengan Arab Saudi di selatan, dan Irak di utara. Kuwait memiliki populasi 4,7 juta jiwa, di mana sebagian besar penduduk tinggal di ibu kotanya, yaitu kota Kuwait. Negara yang memiliki luas 17,8 ribu kilometer persegi ini, memiliki ekonomi berbasis minyak bumi dan gas alam yang kaya. Meksiko Berlokasi di Amerika Utara, Meksiko memiliki luas 1,9 juta kilometer persegi, yang menjadikannya negara terbesar ke-13 di dunia berdasarkan luas wilayah. Kota Meksiko adalah ibu kota dan kota terbesar di negara ini, dengan jumlah penduduk 9,2 juta jiwa. Meksiko merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-10 di dunia, dengan jumlah penduduk sebesar 126 juta jiwa. Panama Panama adalah sebuah negara lintas benua yang membentang di bagian selatan Amerika Utara, hingga bagian utara Amerika Selatan. Negara ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 4,3 juta, dengan luas wilayah 75,4 kilometer persegi. Ibu kotanya adalah kota Panama, yang wilayah metropolitannya menampung hampir setengah dari jumlah penduduk negara ini. Kota ini terletak di pintu masuk Pasifik Terusan Panama, di Provinsi Panama. Singapura Singapura adalah negara pulau berdaulat dan negara kota yang terletak di maritim Asia Tenggara. Negara ini memiliki luas 733 kilometer persegi dan populasi sebesar 5,6 juta jiwa. Kota Singapura merupakan salah satu kota yang paling banyak dikunjungi di dunia. Pariwisata adalah industri utama dan penyumbang ekonomi Singapura. Dalam setahun, negara kota ini menerima kunjungan dari 17 juta pengunjung dari seluruh dunia. Itulah negara-negara yang memiliki nama yang sama persis dengan ibu kotanya. Selain itu ada juga beberapa negara yang memiliki nama yang mirip dengan nama ibu kotanya. Negara-negara tersebut antara lain. Brasil Dengan luas 8,5 juta kilometer persegi dan jumlah penduduk sebanyak 217 juta jiwa. Brasil adalah negara terluas kelima di dunia dan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ketujuh di dunia. Ibu kota negara ini terletak di Brasilia. El Salvador Negara dengan jumlah populasi sebanyak 6,5 juta jiwa ini memiliki ibu kota yang bernama San Salvador. San Salvador terletak di dataran tinggi Salvador dan dikelilingi oleh gunung berapi yang cukup rawan gempa. Negara yang terletak di Afrika Barat ini mencakup luas wilayah 36,1 kilometer persegi dengan populasi 2 juta jiwa. Ibu kota negara ini adalah kota bisau, yang merupakan kota terbesar, pelabuhan utama, serta pusat administrasi dan militer. Sao Tome and Princip Adalah negara kepulauan bekas jajahan Portugis, yang terletak di Teluk Guinea, dilepas pantai Katulistiwa Barat Afrika Tengah. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Sao Tome, yang merupakan salah satu kota kolonial tertua di Afrika. Tunisia Merupakan negara paling utara Afrika. Negara yang merdeka dari Perancis ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 11,8 juta jiwa. Ibu kotanya adalah kota Tunis, yang berpenduduk 2,7 juta jiwa. Kota ini membentang di sepanjang dataran pantai dan perbukitan yang mengelilinginya. Jadi itulah negara-negara yang memiliki nama yang sama dengan ibu kotanya. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.